Sambal itu pagi masa jam 9 itu wes basi Itu awal jualan itu mbak ya? Awal jualan Itu di pusatnya? Iya di pusat, kadang di cabang, di Singosari gitu Oh gitu? Iya Itu udah berapa kali mbak ya? Mulai halal bisnis itu? Sering mas dulu, kadang anak-anak telepon sambalnya sudah basi Itu dua cabang gitu Anak-anak telepon sambalnya sudah basi gitu Ya wes, itu pajak Enggak apa-apa, besok lagi dilanjut kita cari rezeki lagi Itu terus kemudian basi lagi? Enggak, enggak basi lagi Berarti ada di ganggu hal-hal doibu itu mbak ya? Mungkin ya, soalnya orang sirik itu banyak, orang iri itu banyak Dulu aku sahabak so, mas ya Dulu aku awal mula merantau di Gresik 6 tahun Terus 6 tahun kita kena corona, pindah ke Malang 2 tahun Jualan geprek, mas Oke Iya Terus kok terinspirasi ke ayam geprek itu? Iya Idannya dulu saya franchise ke geprek Caman ya, mas Iya, dulu aku franchise ke geprek Caman Alhamdulillah aku bisa buka cabang lagi Buka cabang 2 dan alhamdulillah aku sekarang sudah produksi sendiri, mas Nah untuk bahan-bahannya nih, mulai dari ayam khusus, itu memang sudah ada yang stock atau di pasan? Sudah ada yang mirip, iya ada Nah untuk mas Yoga, mas Yudha ya? Iya, mas Yoga Nah ini sebagai apa mas Yudha ya? Cabotan ini? Manajer? Penjual? Atau batu-batu? Bantu-batu ya? Bantu-batu ya? Bantu-batu jualan? Jualan ya? Pak Yanti mas ya? Iya mas, untuk suka dan dukanya jualan itu seperti apa mas Yoga? Terus ada, terkadang ada pesenan gitu Itu hasil memuaskan Kalau dukanya mas? Iya kadang kita sepi Kalau sepi Tapi ya disyukurin aja ya Nah kalau buka di daerah sini itu sudah berapa lama mak? Saya di sini baru kok mas, baru semingguan ini kok Baru satu minggu? Iya baru satu minggu ini Alhamdulillah kok Mulai omset naik-naik terus Awal jualan laku berapa porsi? Awalnya ya Awalnya jualan itu berapa porsi ya? 50 Terus akhirnya naik Naik Malam itu minta kiriman naik gitu Langsung rame gitu mbak ya? Iya insya Allah Ini 24 jam mbak ya? 24 jam mas Ke kilo kita jadikan 40 potong mas 40 potong mbak ya? Ini mbak yang bagian motor sendiri atau juga aja nih? Saya sendiri Kok gitu? Buat biasa sekali nih Atau pakai penggaris atau gimana mbak? Enggak Kalau pakai penggaris Kalau ini sama? Sama mas ayam Ini ayam Kalau yang ini? Camur Camur crispy Oh camur crispy Kalau yang ini? Itu usus crispy Usus crispy Untuk cabang Ini cabang ke berapa mas? Ini cabang ke tiga mas Cabang ke tiga ya? Iya Untuk habis berapa porsi mbak ini cabang ke tiga mas? Alhamdulillah Untuk hari ini tadi Habis 100 porsi Alhamdulillah 100 porsi mbak ya? Iya mas Jadi mbaknya juga selain Di cabang ke tiga ini mbak ya? Iya Juga matau di songsong juga mbak? Di songsong Ya kita buka Sama di Jalan Watu Gede Singosari mas Jadi mbaknya muter atau gimana? Enggak Kan aku juga jaga dirumah Di pusat Berarti dipercayakan sama karyawan? Anak Iya Ini pakai tepung apa pak ini? Biar crispy Saya pakai tepung cakra mas Tepung cakra ya? Kalau selain cakra? Enggak ada Pakai tepung cakra aja Lebih Lebih Crisp crispy Awet crispy ya Ini kalau gugus pakai foam gini mbak Pakai foam mas ya? Ini kan bahan-bahan pokok udah naik Apa nggak ditambahin 1000? Nggak mas Kita tetap harga 5000 pake nasi Memang awal jualan 5000 mbak ya? Iya 5000 Nanti kasih anak-anak kos kalau kita tambahin nominalnya kalau di sini mbak minuman juga mbak ya ada mas minuman es teh, es jeruk, aqua makanan sangat menolong alhamdulillah sangat menolong di kantong pas tanggal kematan gak jadi makanan kadang anak kos-kosan itu bawa piring ke sini di depan itu mas 10.000 makasih oh iya mbak ini di depan saya nih ini ayam atau usis mbak ini? oh ayam apa usis apa ini mbak? ayam ayamnya mas ya ayam kepreknya ayam krispinya ayam krispinya ini untuk ayam potong atau ayam kita pakai ayam potong yang sudah di filet oh gitu satu kilonya berapa? oh satu kilo kita jadikan 40 potong mas 40 potong mbak ya? iya ini mbak yang bagian potong sendiri atau yang juga saya sendiri kok gitu? itu luar biasa sekali nih atau pakai pegaris atau gimana mbak? enggak kalau pakai pegaris kalau ini sama? sama mas ayam ini ayam kalau yang ini? jamur krispin oh jamur krispin kalau yang ini? itu usis krispin yang sedikit ya mbak ini untuk yang best seller itu yang paling laku yang mana mbak? biasanya yang lebih laku itu kayak ayam ayam jamur juga kalau jamur kebanyakan orang itu minta enggak pakai nasi oh enggak pakai nasi? iya jadi kalau orang enggak pakai nasi misalnya jamur itu porsinya ditambah itu porsinya ditambah soalnya kan enggak pakai nasi tapi harga sama 5 ribu oh gitu ya mbak untuk sambalnya berapa kilo cabai sih sekali bikin sambal? soalnya kita bikinnya setiap hari supaya fresh sambalnya bikin 2 kilo 3 kilo tergantung pemasukan di warung oh jadi ini untuk 3 kilo cabai itu buat langsung sehari buat ke cabang yang lainnya yang lainnya untuk masalah ini mbak masalah cabang yang paling ramai itu cabang yang mana? dulu di Singosari waktu gede ya rame tapi sekarang banyak yang meniru yang jualan ke tre itu jarak 3 rumah banyak yang jualan kita berbagi rejeki berbagi rejeki berarti gak merasa tersaingi atau enggak tapi dengan harga yang sama? dengan harga yang sama kadang harga 12 ribu gitu disana tapi gak apa namanya rejeki kan sudah ada yang ngatur ya gak ada kita cuma modal Bismillah dan Alhamdulillah kita bersyukur kalau enggak mas enggak sama sekali berarti asli ini mbak ya selain juga menjaga kualitas kualitas tetap dan juga berdoa berdoa jadi semua ada yang ngatur betul ini ngomong-ngomong mbaknya ini udah berkulangga belum mbak? sudah mas anak saya 2 putri makanya saya katin mama geprek 2 putri ini putri nomor 2 oh nomor 2 halo untuk yang pertama yang pertama kelas 6 mas berarti mbak Yanti ini honor yang langsung gimana? honor yang langsung iya ini juga 2 putri 2 putri tadi pas aku kesini main berarti yang jaga biasanya mas masnya ganti ya masuk ganti mas ya iya mbak untuk kata motivasi ini buat teman-teman yang mau menipis usaha dari mbak Yanti motivasinya seperti apa sih mbak? motivasinya semangat terus jangan menyerah namanya usaha dari nol itu perlu proses gak harus ramai tapi mencari langganan itu lebih utama daripada mencari untung dulu terutama cari pelanggan dulu gitu mas untuk masalah rasa tuh tetap dijaga mbak? masalah rasa kualitas kita tetap dijaga ya mas apa gak ini mbak pakai hal-hal yang goi pakai dugun itu enggak mas kita berdoa kita sholat gitu mas untuk awal jualan itu pernah mbak diganggu hal-hal goi banyak mas kadang sambal itu pagi masak jam 9 itu wesbasi itu awal sering itu awal jualan itu di pusatnya sana mbak? ya di pusat kadang di cabang di singosari gitu oh gitu itu udah berapa kali mbak? kayak gitu mbak mulai halal mistisnya sering mas dulu kadang anak-anak telpon sambalnya sudah basi itu dua cabang gitu anak-anak telpon sambalnya sudah basi gitu ya wes tup aja gitu gak apa-apa besok lagi dilanjut kita cari rezeki lagi selamat menikmati selamat menikmati